Mengaum Raungan yang menggetarkan dunia terdengar dari dasar Gunung Tandus, menerobos awan dan mengguncang Cakrawala. Wajah Zuawan dan Mayuji tampak serius saat mereka mundur beberapa ribu meter jauhnya, menatap Gunung Tandus yang hancur. Gunung Tandus itu telah hancur total menjadi reruntuhan, hancur menjadi potongan-potongan batu tidak beraturan. Sebuah tangan besar yang bahkan lebih menakutkan daripada Gunung Tandus itu melesat keluar, tiba-tiba mendarat di tanah Tandus. Tangan itu tampak menopang, mencoba mendorong tubuh yang lebih besar dari kedalaman Gunung Tandus itu. Aura mengerikan meledak dari kedalaman tanah seperti badai, menyebabkan seluruh tanah berguncang. Apa sebenarnya benda ini? Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Aura dari tangan bersisik itu membuatnya menggigil. Wajah Mayuji berkedut, matanya yang sipit dipenuhi ketakutan. Ini pasti sejenis binatang buas eksotis yang kuat yang lahir di dalam gua awal mutlak. Sebaiknya kita tidak berhadapan langsung dengannya. Ayo lari! Mata Mayuji berkedip. Setelah mengatakan ini, dia menggunakan teknik gerakannya dan dengan cepat bergegas ke arah timur. Zuawan diam-diam memujinya karena kelicikannya. Dia juga menggunakan teknik gerakannya sebaik mungkin dan mengikuti dari belakang. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, binatang buas eksotis yang menakutkan di dasar Gunung Tandus itu tiba-tiba melompat keluar, meloncat 10.000 km ke udara. Binatang eksotis ini seperti buaya, ditutupi sisik yang kuat. Anggota tubuhnya seperti kaki rusa, dan matanya yang besar seperti lentera dipenuhi warna merah darah yang aneh. Binatang eksotis itu terlalu besar, dua kali ukuran Gunung Tandus itu. Begitu ia melompat 10.000 km ke udara, matanya yang berwarna merah darah seukuran lentera dengan cepat berputar ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, mata itu langsung tertuju pada Zuawan dan Mayuji yang dengan cepat melarikan diri ke arah timur. Binatang eksotis itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan dunia. Setelah itu, kedua kaki belakang binatang eksotis itu tiba-tiba menghentak di udara. Suara berderak keras terdengar di udara, dan ruang tempat binatang aneh itu berada, meledak dengan riak berbentuk cincin yang sangat besar. Binatang aneh itu seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya, tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Zuawan dan Mayuji, yang awalnya menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri, tampaknya telah merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah langit di belakang mereka. Kemudian, mereka terkejut ketika mendapati sebuah sosok hitam yang sangat besar sedang melesat cepat dari langit di belakang mereka. Sosok hitam itu semakin dekat dan dekat, dan mereka berdua akhirnya melihat wujud sebenarnya dari sosok hitam itu. Itu adalah binatang buas yang ditutupi sisik. Itulah monster di dasar gunung tandus. Zuawan dan Mayuji langsung teringat sesuatu, dan wajah mereka langsung berubah jelek. Mengaum. Kecepatan binatang buas itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia muncul di atas mereka berdua. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Zuowen dan Mayuji, ingin menelan mereka utuh. Sialan. Binatang eksotis ini benar-benar sangat cepat. Saudara Zuowen, kita harus bekerja sama untuk menghadapinya. Mayuji tiba-tiba berbalik dan memanggil gelang merahnya. Seketika, cahaya merah besar menyebar, membentuk lapisan riak energi merah yang mengerikan di depannya. Itu tampak sangat mengerikan. Zuowen juga berhenti dan memanggil embryo pedang emas ungu miliknya. Ki pedang emas ungu yang mengerikan membubung ke langit dan menebas binatang buas yang eksotis itu. Ledakan. Kekuatan gelang merah tua dan embryo pedang emas ungu mengalir ke dalam mulut binatang buas itu, terjalin dengan cahaya yang menyala-nyala. Tubuh besar binatang buas itu menghalangi kedua kekuatan itu, sementara mulutnya yang berdarah langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengerikan itu. Tubuhnya yang besar terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Binatang eksotis itu tiba-tiba bangkit, melotot ke arah Zuowen dan Mayuji dengan mata merah darahnya. Mulutnya yang berdarah benar-benar menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan aura binatang eksotis itu tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Suara mendesing. Keempat kaki binatang buas itu kembali menghentak tanah, dan tubuhnya yang besar melompat ke udara. Ia menerobos penghalang suara dan bergegas menuju Zuowen dan Mayuji. Saudarama, mari kita serang bersama dan hancurkan binatang buas ini hingga berkeping-keping. Tatapan mata Zuowen tampak serius. Tiba-tiba dia menggenggam gagang embryo pedang ungu emas dengan tangan kanannya dan melakukan teknik tubuh Gremis. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan ungu yang samar. Mata Mayuji berkedip. Dia diam-diam menyingkirkan gelang merah itu dan melangkah mundur beberapa langkah. Ledakan. Zuowen tiba-tiba mendekati binatang buas itu dan menebas dengan embryo pedang emas ungu di tangannya. Kipedang emas ungu yang mengerikan mengalir keluar seperti pelangi emas ungu, tak terhancurkan dan tak terhentikan. Cakar kanan binatang buas itu tiba-tiba menghantam wajah Zuowen. Sinar cahaya merah menyala melesat ke arahnya. Yang paling banyak. Sosok Zuowen bagaikan hantu. Setelah menghindari cakar itu, dia berdiri tepat di kedalaman lengan kanan binatang buas itu dan memotong tangan kanannya. Darah yang menyedihkan berceceran keluar, berubah menjadi hujan darah yang mengalir deras ke udara. Binatang buas itu meraung dan tubuhnya yang besar tidak dapat menahan diri untuk mundur. Zuowen juga mengerang dan mundur beberapa ratus meter. Kakak Ma, apa yang kamu tunggu? Kemarilah dan bantu aku membunuh binatang eksotis ini. Zuowen menenangkan diri. Melihat Mayuji tidak ikut campur untuk menghadapi binatang buas itu, wajahnya menjadi jelek. Dia menatap Mayuji di belakangnya. Mayuji menyeringai dan berkata, Saudara Zuo, dengan kekuatanmu, kamu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi binatang buas ini. Aku tidak akan ikut campur dan akan pergi lebih dulu. Setelah mengatakan itu, Mayuji memutar tubuhnya yang gemuk dan tiba-tiba melesat ke arah timur. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia dengan cepat menghilang. Sial, si gendut sialan ini. Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengutuk delapan belas generasi leluhur Mayuji di dalam hatinya. Awalnya dia ingin mengejar Mayuji. Bagaimana mungkin binatang eksotis yang terluka itu membiarkan Zuowen pergi begitu saja. Binatang buas itu meraung marah dan menyerang Zuowen lagi, menghalangi jalannya untuk mundur. Kemudian, seolah-olah telah kehilangan akal sehatnya, ia menyerang Zuowen tanpa mempedulikan nyawanya. Wajah Zuowen sedikit berubah. Dia terus mengacungkan embryo pedang ungu emas, menangkis serangan ganas binatang buas itu. Pedang kiemas keunguan yang dilepaskan oleh embryo pedang emas keunguan sangat mengerikan dan tajam. Pedang itu menangkis semua serangan binatang buas itu, dan binatang buas itu hancur berkeping-keping oleh pedang kiemas keunguan. Namun, kemampuan pemulihan binatang buas itu terlalu kuat. Lengan kanan yang baru saja dipotong Zuowen justru tumbuh kembali dengan kekuatan penuh. Wajah Zuowen muram. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menghancurkan binatang buas itu sekaligus, mustahil untuk membunuhnya. Zuowen menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia menggenggam embryo pedang emas ungu dan mengeksekusi teknik tubuh primordial secara ekstrim. Kemudian, dia berencana menggunakan embryo pedang emas ungu untuk mengeksekusi seni prajurit primordial. Seni prajurit primordial merupakan puncak dari banyak kemampuan ilahi milik Zuowen. Seni ini menyatu dengan banyak kemampuan ilahi yang kuat, dan kekuatannya tidak terbatas. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusi seni prajurit primordial dengan senjata astral tingkat 5, dan dia tidak tahu seberapa kuat itu. Langit dan bumi, sisi baik purba. 3952. Binatang buas itu mengangkat cakarnya dengan sekuat tenaga untuk mencoba menghalangi pedang kie yang mengerikan. Sayangnya, semuanya sia-sia. Pedang kie itu terlalu mengerikan. Pada saat itu, seolah-olah hanya ada satu helai pedang kie yang tersisa di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menandingi atau menghalanginya. Menyembur. Pedang kie menembus binatang itu, lalu binatang itu terbelah menjadi dua. Mayatnya yang besar terbelah menjadi dua. Mayat yang terbelah itu jatuh dari langit dan runtuh, terkoyak oleh untayan pedang kie yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh binatang itu sepenuhnya, Zuowen menghela napas lega. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Gua awal mutlak benar-benar aneh. Dia baru saja masuk, dan dia sudah bertemu dengan binatang buas yang mengerikan. Dia benar-benar tidak berani membayangkan hal-hal aneh apalagi yang akan dia temui jika dia terus maju. Wah. 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 Saat Zuowen tengah asyik melamun, dia merasakan getaran yang mengerikan di sekitar tanah tandus itu. Kemudian, ia terkejut ketika mendapati bahwa gunung-gunung tandus yang berdiri di tanah tandus itu semuanya telah runtuh. Binatang-binatang raksasa mengerikan yang ditutupi sisik menyembul dari dasar gunung tandus. Raungan mengerikan terdengar satu demi satu. Wajah Zuowen langsung berubah menjadi hijau. Dia tahu bahwa ada binatang buas yang mengerikan yang ditekan di bawah setiap gunung di tanah tandus itu. Setidaknya ada beberapa lusin gunung di tanah tandus itu. Dengan kata lain, setidaknya ada beberapa lusin binatang buas yang mengerikan yang tersembunyi di bawah tanah tandus itu. Saya harus meninggalkan tanah tandus ini. Tanpa berpikir panjang, Zuowen mengerahkan teknik pergerakannya semaksimal mungkin dan melesat ke arah timur. Tidak lama kemudian, dia melihat padang rumput tak berbatas di depannya. Ketika Zuowen masih beberapa ratus meter dari batas antara padang rumput dan tanah tandus, suara menusuk telinga dari sesuatu yang merobek udara datang dari belakangnya. Ia menyapu dengan jiwanya dan melihat beberapa lusin binatang buas yang mengerikan melompat lebih dari 10.000 km ke udara. Mereka melesat ke arah Zuowen seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Mereka bergerak sangat cepat. Jantung Zuowen berdetak sangat cepat. Dia sangat gugup. Saat dia tiba di perbatasan, suara sesuatu yang merobek udara telah tiba di belakangnya. Raungan binatang buas terus-menerus terdengar di telinganya. Cakar binatang buas yang besar tiba-tiba menghantam, mencengkeram kepala Zuowen. Zuowen bereaksi sangat cepat. Tiba-tiba dia berbalik dan menebas dengan embryo pedang emas keungguan di tangannya. Cakar kanan binatang buas itu dipotong oleh Zuowen. Darah berceceran, dan Zuowen mengerang saat ia jatuh sepenuhnya ke batas padang rumput. Zuowen mendarat di padang rumput. Ia berguling beberapa kali dalam keadaan menyedihkan sebelum akhirnya ia bisa menstabilkan dirinya. Pada saat yang sama, puluhan binatang buas berhenti di perbatasan tanah tandus. Mereka menatap tajam ke arah Zuowen dengan mata merah mereka, tetapi mereka tidak berani melangkah keluar dari tanah tandus dan memasuki padang rumput. Seolah-olah ada semacam kekuatan aneh. Zuowen menghela nafas lega saat melihat puluhan binatang aneh itu tidak berani melangkah ke padang rumput. Ia buru-buru bangkit dan mulai mengamati padang rumput itu. Padang rumput ini tidak hijau, melainkan biru. Rumput biru tumbuh lebat di tanah. Rumput-rumput itu menutupi setiap sudut padang rumput. Selain itu, tidak ada apapun di padang rumput ini, bahkan makhluk hidup pun tidak ada. Zuowen bahkan tidak melihat sosok Mayuji. Hmm. Tiba-tiba, Zuowen menyadari bahwa rumput biru di bawah kakinya sedikit bergetar. Kemudian, rumput itu memuntahkan gas biru tua. Bukan hanya rumput biru di bawah kakinya. Seluruh padang rumput itu memuntahkan gas biru tua yang aneh. Gas biru tua perlahan naik dan mengalir ke pori-pori dan lubang hidung Zuowen. Ada yang salah dengan gas ini. Pupil mata Zuowen mengecil. Ia merasa tidak berdaya dan pusing. Ia segera menutup semua pori-pori di tubuhnya dan menahan nafas. Dia tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Dia hanya bisa menutup semua pori-pori dan bernapas paling lama selama 10 hari. Setelah 10 hari, dia akan mati lemas. Dengan kata lain, dia harus meninggalkan padang rumput biru ini dalam waktu 10 hari. Zuowen menatap gurun di depannya. Di perbatasan, puluhan binatang aneh memamerkan taring mereka ke arah Zuowen. Mereka tidak sabar untuk menelan Zuowen. Zuowen tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke gurun. Begitu dia kembali, dia mungkin akan mati. Dia hanya bisa terus maju dan meninggalkan padang rumput biru ini. Zuowen berencana untuk menggunakan keterampilan gerakannya. Sayangnya, dia tidak berdaya dan tidak dapat menggunakan kekuatan ilahinya. Dia seperti orang biasa. Zuowen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa alasannya adalah karena gas biru tua yang dilepaskan oleh padang rumput. Dia hanya bisa meninggalkan padang rumput ini dan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Baru setelah itu dia bisa mengatasi keadaannya yang tidak berdaya. Zuowen tidak berani mengeluarkan racun di padang rumput yang aneh ini. Karena saat dia mengeluarkan racun, pori-porinya akan terbuka dan dia akan menghirup lebih banyak racun. Saat itu, dia mungkin tidak punya kekuatan untuk berjalan. Zuowen meminum banyak pil penawar racun. Setelah sedikit mengurangi racun dalam tubuhnya, dia berangkat. Pil penawar racun yang dimilikinya tidak bermutu tinggi. Pil itu hanya bisa menekan racun untuk sementara, tetapi tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Hal ini membuat Zuowen mendesah tak berdaya. Waktu terus berlalu. Zuowen seperti orang biasa. Dia berjalan di padang rumput ini selangkah demi selangkah. Akhirnya, pada hari ke-10, Zuowen melihat batas padang rumput. Di sisi lain padang rumput itu terdapat dunia es dan salju. Gunung-gunung bersalju berdiri di sana. Gunung-gunung itu tertutup salju putih dan dibalut perak. Pada saat yang sama, ia melihat sosok gemuk di puncak gunung bersalju di dunia es dan salju. Sosok gemuk itu tengah menatap padang rumput seakan-akan sedang mencari sesuatu. Ketika sosok gemuk itu melihat Zuowen, dia sangat gembira. Dia buru-buru melambaikan tangannya ke udara, memberi isyarat kepada Zuowen untuk mendekat. Wajah Zuowen langsung menjadi gelap. Sosok gemuk ini tidak lain adalah si gendut terkutuk, Mayuji. Zuowen menggertakkan giginya. Kembali ke gurun, si gendut terkutuk ini telah meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Dia hampir menyebabkan kematiannya. Sekarang, dia benar-benar punya muka untuk melambai padanya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Mayuji jelas tidak tahu hal ini. Dia telah menunggu Zuowen. Dia hanya memiliki satu batu primordial-primordial. Dia bisa merasakan secara kasar lokasi batu primordial-primordial ketiga, tetapi dia tidak bisa merasakan lokasi pastinya. Mereka hanya dapat menemukan lokasi pasti batu primordial-primordial ketiga jika mereka bekerja sama dengan batu kata agung Zuowen. Wajah Zuowen menjadi gelap. Ia melangkah ke dunia es dan salju. Kemudian, Zuowen mengabaikan Mayuji. Ia duduk bersila di kaki gunung bersalju dan mulai mengalirkan kekuatan sucinya. Ia membuka pori-porinya dan mulai mengeluarkan racun dari tubuhnya. 3953 Ketika Zuowen mengeluarkan darah beracun, di puncak gunung salju, Mayuji juga datang ke kaki gunung, diam-diam menunggu Zuowen selesai mengeluarkan racun. Kira-kira satu jam kemudian, Zuowen tiba-tiba membuka matanya, matanya memancarkan cahaya yang sulit dilihat. Dia benar-benar mengeluarkan racun dari tubuhnya, hanya merasa segar dan penuh kekuatan. Selamat, Saudara Zuow, karena berhasil mengeluarkan racun dari tubuhmu. Mayuji bergegas maju untuk memberi selamat, wajah gemuknya menampakkan senyum cemerlang, seolah dia benar-benar bahagia untuk Zuowen. Zuowen melirik Mayuji, api yang tak bernama berkobar dalam hatinya. Kembali ke tanah tandus, si gendut sialan ini terlalu tidak setia, langsung meninggalkannya, hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya di tanah tandus. Jika Mayuji bergabung dengannya saat itu, dia bisa menghabisi binatang buas itu dengan lebih cepat dan meninggalkan tanah terpencil itu tanpa tergesa-gesa. Melihat Zuowen mengabaikannya, Mayuji pun tidak marah, malah berkata dengan tulus, Saudara Zuow, aku tahu kau masih menyalahkanku karena melarikan diri sendirian di tanah terpencil ini. Masalah ini juga bukan salahku. Aku benar-benar takut pada binatang buas itu, begitu takutnya sampai-sampai aku hanya ingin melarikan diri. Kali ini aku salah. Saudara Zuow, hukumlah aku. Aku bisa menanggung akibatnya. Lagi pula, aku juga tahu bahwa Saudara Zuow, Anda adalah orang yang mampu menangani masalah sebagaimana adanya. Tujuan utama kami memasuki Gua Primordium Agung adalah untuk mendapatkan batu purba-purba. Saya pikir Saudara Zuow, Anda adalah orang yang mempertimbangkan gambaran besar. Anda pasti tidak akan membubarkan kerjasama di antara kita hanya karena masalah kecil ini, bukan? Zuowen menatap Mayuji dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu dapat yakin. Kerjasama kita adalah sumpah kepada Dao Surgawi. Tentu saja aku tidak akan menentangnya. Namun, mulai sekarang, kau dan aku masih harus bersumpah pada Dao Surgawi. Selama masa kerjasama, kita harus bekerja sama sebagai satu kesatuan. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, kita sama sekali tidak bisa melarikan diri sendirian. Mayuji menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Namun, melihat ekspresi Zuowen yang semakin buruk, dia hanya bisa menguatkan diri dan bersumpah. Dia tahu bahwa Zuowen benar-benar marah. Kali ini, tidak akan mudah untuk membodohinya. Setelah Mayuji bersumpah kepada Dao Surgawi, ekspresi Zuowen menjadi tenang. Keluarkan batu kata kuno milikmu. Mari kita rasakan lokasi pasti dari batu primordial-primordial ketiga. Kata Zuowen acuh tak acuh. Mayuji tentu saja tidak berani lalai. Dia mengeluarkan batu kata kuno, sementara Zuowen mengeluarkan batu kata tertinggi. Kedua batu itu memancarkan sinar ungu misterius. Kedua sinar cahaya itu saling terkait dan melesat ke langit. Setelah sekitar seperempat jam, mereka tiba-tiba melesat ke kedalaman dunia pegunungan bersalju. Zuowen dan Mayuji melihat pada saat yang sama dan menemukan bahwa cahaya masih menunjuk ke timur. Keduanya terkejut. Mereka telah melewati tanah tandus dan padang rumput biru, dan tiba di dunia es dan salju ketiga, namun mereka masih belum tiba di tempat persembunyian batu primordial ketiga. Dilihat dari arah cahayanya, batu primordial-primordial ketiga seharusnya lebih dalam. Dari sini, dapat diketahui betapa luasnya dunia di dalam gua awal mutlak. Ayo pergi. Mari kita lanjutkan. Zuowen menyingkirkan batu kata tertinggi dan mendesak Mayuji. Mayuji menyingkirkan batu kata kuno dan menganggupkan kepalanya. Keduanya menjalankan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju kedalaman dunia es dan salju. Dunia es dan salju ini sangat aneh. Kepingan salju yang melayang ini secara langsung memengaruhi jiwa dewa. Jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, seluruh jiwa sucinya akan membeku, dan orang tersebut juga akan mati tanpa suara. Mayuji dan Zuowen berjalan berdampingan, energi ungu berputar di sekitar tubuh mereka. Itulah kekuatan batu kata kuno yang melindungi jiwa sucinya. Zuowen tertegun. Dia merasakan dengan saksama. Jiwa ilahinya memang terasa agak stagnan. Dia menemukan bahwa kepingan salju ini memengaruhi jiwa dewa secara diam-diam. Jika bukan karena pengingat Mayuji, dia bahkan tidak akan menyadari efek ini. Zuowen buru-buru mendesak kekuatan batu kata kuno. Energi ungu melonjak keluar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru saat itulah perasaan stagnan dalam jiwa ilahinya benar-benar menghilang. Saudara Ma, apakah kamu pernah ke gua awal mutlak sebelumnya? Zuowen bertanya dengan heran. Orang ini bahkan tahu hal ini. Zuowen menduga bahwa orang ini pernah datang untuk menjelajahi tempat ini sebelumnya. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini juga pertama kalinya aku di gua awal mutlak. Alasan saya bisa merasakan keanehan dunia es dan salju adalah karena saya menemukan mayat-mayat di pegunungan bersalju. Saya mempelajari mayat-mayat ini. Jiwa-jiwa suci mereka semua membeku tanpa kecuali. Selain itu, mereka tidak memiliki luka apapun. Mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Mendengar ini, Zuowen menganggup dan tidak bertanya lagi. Keduanya langsung terdiam. Sekitar beberapa jam kemudian, mereka berdua tiba di perbatasan dunia es dan salju. Mereka melihat ada sebuah danau besar di perbatasan dunia es dan salju. Namun, danau ini membeku oleh es dan salju, berubah menjadi lapisan es. Di permukaan es, ada banyak patung es. Patung-patung es ini terdiri dari ras manusia, manusia setengah binatang, dan juga raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Sekilas, jumlahnya sedikitnya beberapa ratus. Zuowen dan Mayuji berhenti di tepi danau pada saat yang sama. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Hal ini karena mereka menyadari bahwa postur pahatan es di permukaan es tersebut sangat konsisten. Mereka semua bergegas menuju perbatasan dunia es dan salju, meninggalkan dunia es dan salju. Namun, mereka tidak berhasil pergi pada akhirnya. Sebaliknya, mereka dipengaruhi oleh semacam kekuatan dan berubah menjadi patung es. Danau ini sangat aneh. Mayuji bergumam pada dirinya sendiri. Ia melihat patung-patung es aneh itu dan kemudian ke danau. Kita masing-masing memiliki batu primordial-primordial. Meskipun danau ini aneh, aku khawatir itu tidak akan banyak berguna bagi kita. Zuowen sangat percaya diri. Dia sangat yakin dengan kekuatan batu primordial. Oleh karena itu, dia mengeluarkan batu tertinggi dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam danau. Saat ia melangkah ke danau, batu tertinggi di tangannya langsung memancarkan gelombang riak energi ungu. Gelombang itu melilit tubuhnya dalam bentuk cincin, membentuk lapisan perlindungan yang kuat. Tubuh Zuowen bergetar. Ia melihat ke arah kakinya dan melihat gelombang udara dingin yang mengerikan yang tampaknya telah terbentuk. Gelombang-gelombang itu berputar-putar di sekitar kakinya, ingin menyerbu dan membekukan seluruh tubuh Zuowen. Untungnya, batu tertingginya melepaskan energi ungu menyala yang menghalangi semua udara dingin di bawah lututnya. Meski begitu, kaki kecilnya di bawah lutut membeku menjadi pahatan es oleh udara dingin. Kakinya sangat bening, sehingga Zuowen kesulitan untuk berjalan. Zuowen tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia berjalan sangat lambat. Mata Mayuji berbinar saat melihat Zuowen berjalan di danau dengan selamat. Dia pun mengeluarkan batu tertingginya dan melompat ke dalam danau. 3.954 10 jam kemudian, keduanya akhirnya mencapai seberang danau. Setelah keduanya hampir mencapai tepi pantai, mereka duduk di tanah dan mulai menggunakan kekuatan suci mereka untuk memecahkan es di betis mereka. Danau ini sungguh aneh, udara dingin ini sungguh menakutkan. Kalau bukan karena perlindungan batu primordial-primordial, aku takut aku juga sudah berubah menjadi patung es. Mayuji terus menggosok kakinya yang memerah karena kedinginan, seraya bergumam dan mengeluh. Zuowen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam memulihkan kekuatannya. Dia merasa bahwa batu primordial ketiga seharusnya sangat dekat dengan mereka. Setelah beristirahat sejenak, Zuowen dan Mayuji siap untuk melanjutkan perjalanan. Di balik dunia es dan salju terdapat dataran yang luas. Di ujung dataran berdiri sebuah piramida. Zuowen dan Mayuji saling memandang dan mengeluarkan batu primordial-primordial secara diam-diam. Seketika, dua sinar cahaya ungu yang saling terkait melesat keluar, mendarat di piramida di ujung dataran. Sepertinya batu primordial-primordial ketiga ada di dalam piramida itu. Kata Mayuji penuh semangat. Mata Zuowen juga berbinar. Mereka telah mencari di gua awal mutlak begitu lama, mengalami banyak krisis hidup dan mati, dan akhirnya menemukan lokasi terakhir batu awal mutlak. Mereka berdua menyimpan batu primordial-primordial mereka masing-masing dan bergegas menuju piramida. Dalam waktu singkat, mereka berdua tiba di dasar piramida. Piramida ini tingginya seribu kaki, terbuat dari batu giok hijau yang tingginya beberapa kaki. Selain itu, permukaan piramida digambar dengan pola-pola yang padat, tampak kuno dan penuh perubahan waktu. Ada batasan-batasan yang sangat kuat yang ditetapkan di sekitar piramida ini. Tatapan mata Mayuji tampak serius. Ia terus mondar-mandir di sekitar piramida, dengan pandangan penuh perenungan di matanya. Zuowen berdiri diam di tempat. Pembatasan pada piramida ini terlalu rumit, dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Mayuji. Asal usul orang ini tidak biasa, dan dia tahu lebih banyak daripada dirinya. Kemungkinan besar, dia punya cara untuk mendobrak batasan ini. Benar saja, Mayuji tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Zuowen, Saudara Zuowen, meskipun batasan ini sangat kuat, karena usianya, kelemahannya juga sangat jelas. Selanjutnya, kamu akan menyerang titik lemah batasan ini bersamaku dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, kamu harus mendengarkan perintahku. Mendengar ini, Zuowen berpikir sejenak dan mengangguk setuju dengan Mayuji. Selanjutnya, Mayuji mengeluarkan gelang merah dan mulai mengeluarkan perintah, membombardir berbagai bagian piramida. Zuowen mengikuti instruksi Mayuji dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika serangan gabungan mereka mendarat di ujung piramida, Rune di permukaan piramida langsung menyala. Tekanan yang mengerikan mengalir turun dan menyebar ke seluruh dataran. Zuowen dan Mayuji segera menarik senjata astral mereka masing-masing dan buru-buru mundur. Cahaya di permukaan piramida bersinar terang, lalu berangsur-angsur memudar, mengembalikan tampilan asli piramida. Namun, di tengah piramida, sepotong batu giyok hijau tiba-tiba terdorong keluar. Batu itu jatuh dari piramida dan menghantam tanah. Wah! Terdengar suara tumpul. Suara batu giyok hijau besar jatuh ke tanah sangat keras dan jelas. Seluruh tanah tampak berguncang, beberapa kali. Zuowen dan Mayuji saling memandang dengan wajah gembira. Mereka tahu bahwa lubang yang terbentuk akibat jatuhnya batu giyok hijau itu adalah pintu masuk ke piramida. Ayo pergi! Zuowen dan Mayuji bahkan tidak memikirkannya. Mereka berdua menyerbu ke celah itu dan menghilang dalam sekejap mata. Struktur piramida itu sangat rumit. Bentuknya bengkok dan berkelok-kelok seperti labirin. Terlebih lagi, lorong di dalamnya sangat sempit. Zuowen dan Mayuji berjalan berdampingan, dan tampak agak sesak. Keduanya berjalan melalui lorong itu selama sehari penuh sebelum akhirnya keluar dari lorong dan memasuki pusat piramida. Awalnya mereka berdua mengira piramida itu akan penuh bahaya dan banyak jebakan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dengan mudah mencapai pusat piramida tanpa menemui jebakan apapun. Di inti piramida terdapat aula batu yang sangat besar. Pilar-pilar batu tebal berdiri di kedua sisi aula batu. Permukaan setiap pilar diukir dengan berbagai binatang aneh yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Ekspresi mereka ganas. Di tengah aula batu, ada sebuah altar. Di atas altar, ada batu tampak biasa yang melayang di udara. Saat Zuawan dan Mayuji melihat batu itu, napas mereka menjadi cepat. Batu ini adalah batu primordial-primordial ketiga yang selama ini mereka berdua cari. Zuawan dan Mayuji menegang. Kemudian, mereka berdua bergegas menuju altar pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, mereka berdua tiba di depan altar. Mereka mengulurkan tangan kanan mereka secara bersamaan dan meraih batu yang mengapung di atas altar. Bang-bang. Tiba-tiba, permukaan altar bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Seolah-olah alam semesta cahaya telah tertumpah keluar. Zuawan dan Mayuji terkena serangan pada saat yang sama. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Betapa dahsyatnya energi bumi. Zuawan mendarat di tanah dan menatap batu primordial-primordial yang mengambang di altar dengan ekspresi bingung. Lebih tepatnya, dia melihat ke arah altar karena energi mengerikan tadi telah melonjak keluar dari altar. Mayuji juga menatap altar dengan bingung. Jelas, dia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Keduanya menjadi tenang dan saling menatap dengan waspada. Mereka berdua merasa sedikit malu. Saat mereka menyerang tadi, mereka berdua telah melupakan semua kepura-pura untuk bersikap ramah. Akhirnya, Mayuji lah yang memecah keheningan. Ia terbatuk datar dan berkata, Saudara Zuo, altar ini tidak biasa. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menghancurkan altar ini terlebih dahulu? Zuawan berpura-pura berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Anda. Bagaimanapun, kita masih mitra. Setelah mencapai kesepakatan, mereka berdua saling merangkul bahu dan memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Mereka hanya perlu bersumpah darah untuk membentuk aliansi. Mari kita mulai. Mayuji dan Zuawan mengeluarkan senjata astral tingkat lima mereka pada saat yang sama dan menyerang bersama. Embryo pedang ungu emas itu menebas dengan cahaya pedang ungu emas yang melesat ke langit. Ruang hancur dan runtuh, dan waktu seakan mengalir mundur. Gelang merah itu mengeluarkan cahaya merah yang mengerikan. Cahaya itu terus mengembun dan akhirnya berubah menjadi naga merah raksasa yang panjangnya ribuan meter. Tubuh naga itu ditutupi sisik naga, dan tampak dingin dan menakutkan. Cahaya pedang ungu emas melesat ke langit dan terjalin dengan naga merah raksasa, meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, seluruh aulah batu diselimuti dan ditempati oleh cahaya ungu emas dan merah tua. Itu sangat mengerikan dan mengerikan. Ketika kedua serangan itu akhirnya mendarat di altar, seluruh altar bergetar hebat. Kemudian, aulah batu juga mulai bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pilar-pilar batu di sekitarnya dan kemudian runtuh. Zuawan dan Mayuji hampir kehilangan keseimbangan. 3.955 Retakan Akhirnya, altar yang penuh retakan itu mengeluarkan suara retakan yang merdu dan jelas, lalu runtuh dengan keras dan hancur berkeping-keping. Mata Zuawan dan Mayuji berbinar. Mereka bertindak serentak untuk merebut batu primordial dari altar. Saat mereka mendekati batu primordial, Zuawan tiba-tiba menebas embryo pedang ungu emas. Pedang ki yang mengerikan dan luas membubung ke langit dan melesat ke arah Mayuji. Ekspresi Mayuji berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuawan akan menyerah pada batu primordial dan menyerangnya secara langsung. Itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Tangan kanannya hendak menyentuh batu primordial, tetapi serangan embryo pedang ungu emas itu juga sudah dekat. Jika dia mengabaikannya, dia memang bisa merebut batu primordial, tetapi dia juga akan terkena serangan embryo pedang ungu emas. Ini adalah senjata astral tingkat 5. Kekuatan penuhnya cukup untuk melukainya dengan parah. Begitu dia terluka parah, dia akan jatuh ke posisi pasif, dan Zuawan akan mengambil inisiatif. Pada saat itu, dia benar-benar akan berada dalam bahaya. Dia tidak hanya akan kehilangan batu primordial, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Mayuji membuat keputusan cepat. Ia menarik tangannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memanggil gelang merah itu. Gelombang energi merah beriak di depannya seperti cahaya yang tak berujung. Bang-bang-bang. Embryo pedang ungu emas jatuh seperti matahari dan menghantam gelang merah. Tiba-tiba, ungu emas dan merah saling terkait. Seluruh dunia tampak ditempati oleh kedua warna ini. Pada saat mereka berdua menemui jalan buntu, Zuawan menyipitkan matanya. Pola yin yang di atas kepalanya berputar cepat dan terbagi menjadi dua inkarnasi. Mereka adalah dewa yin dan dewa yang. Tubuh dewa yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala seperti matahari. Tiba-tiba dia melesat keluar dan muncul di atas Mayuji. Dia meninju dengan keras. Pukulan itu sekuat gunung. Begitu kuatnya sehingga seluruh ruang meledak. Ekspresi Mayuji sedikit berubah. Dia mendengus dingin dan meninju dengan tangan kanannya. Cahaya tinju itu seperti tombak panjang, tajam dan berat. Wah! Kedua tinju itu bertabrakan, dan roh yang langsung terlempar ke belakang. Retakan muncul di tubuhnya yang kuat, dan Mayuji juga mendengus dan mundur beberapa langkah. Wajah Mayuji berubah saat dia mengumpat pelan dan menyerang Yin Shen. Zuawan tentu saja tidak akan membiarkan Mayuji melakukan apa yang diinginkannya. Sambil memegang embryo pedang emas ungu di tangannya, dia tiba-tiba menebas. Ki pedang yang mengerikan terus mengembun, berubah menjadi cahaya pedang yang menembus langit dan bumi. Garis satu primordial langit dan bumi. Suara Zuawan dingin dan acuh tak acuh. Tangan kanannya tiba-tiba menebas. Pedang Ki yang mengerikan melesat keluar seperti anak panah dari busur, dan menebas di depan Mayuji. Ekspresi Mayuji berubah drastis. Aura pedang ini terlalu menakutkan. Aura itu membuatnya merasa seperti akan mati. Aura itu terlalu menakutkan. Mayuji tidak punya pilihan selain mundur. Satu langkah mundur diikuti oleh langkah berikutnya. Mayuji mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan gelang merah itu. Riak-riak energi merah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengembun di depannya, membentuk lapisan-lapisan perisai pelindung berwarna merah seperti kulit penyu. Bang! 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 Pedang Ki terlalu mengerikan. Saat menghantam perisai pelindung, lapisan perisai pelindung semuanya hancur. Dengan setiap lapisan perisai pelindung yang hancur, Mayuji mundur selangkah. Ketika semua perisai pelindung hancur, Mayuji telah mundur sejauh seribu meter. Dia nyaris tidak berhasil menghalangi pedang Ki yang mengerikan itu. Wajah Mayuji tampak muram saat dia menatap pemuda yang berdiri di kehampaan sejauh seribu meter. Dia sedang memainkan batu primordial ketiga di tangannya. Dia tidak pernah menduga bahwa dialah yang akan gagal dalam pertarungan memperebutkan batu primordial ketiga. Anak ini terlalu licik. Bahkan aku pun tertipu oleh tipuannya. Mayuji merasa gugup dan jengkel. Pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Berdasarkan perjanjian, batu primordial-primordial ketiga akan diperebutkan dengan kemampuan masing-masing orang, dan akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Sekarang setelah Zwa Wen mengambil batu itu, tentu saja batu itu menjadi milik Zwa Wen. Kakak Ma, kau memang mulia. Kau bahkan bisa memberikan batu primordial kepadaku. Aku benar-benar terkesan. Zwa Wen menyimpan batu primordial ketiga di dunia makronya dan menangkupkan tangannya ke arah Mayuji sambil tersenyum. Anda. Mayuji sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dia memperlihatkan senyum yang lebih buruk daripada menangis dan berkata, Kamu terlalu baik. Saudara Zuo, sesuai perjanjian, teknik kultivasi batu primordial ini harus dibagikan kepada saya, bukan? Zwa Wen mengangguk. Dia dan Mayuji telah bersumpah kepada Dao Surgawi. Tentu saja, mereka tidak bisa begitu saja mengingkari sumpah mereka. Zwa Wen secara sekilas menelusuri isi batu primordial ketiga. Batu primordial ini memiliki kata, Hong, yang tertulis di permukaannya. Itu seharusnya batu kata Hong. Di dalam batu kata Hong, serangkaian mantra tak jelas secara otomatis muncul di kedalaman jiwa ilahinya. Mantra ini sangat mendalam. Bahkan bagi Zwa Wen, ia perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk memahaminya. Dia mengeluarkan selembar batu giok kosong untuk menyalin isi mantra ke dalam selembar batu giok tersebut. Beberapa jam kemudian, Zwa Wen akhirnya menyalin semua mantra pada batu kata Hong ke dalam slip giok. Ia kemudian menyerahkan slip giok itu kepada Mayuji. Mayuji menerima slip giok itu dan memeriksanya berulang kali. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan isinya, ia menyimpan slip giok itu. Saudara Zwo, seharusnya ada tanah harta karun di bawah altar ini. Bagaimana kalau kita turun dan menjelajahinya bersama? Mayuji menunjuk ke bagian bawah altar yang hancur. Dulunya di tempat itu terdapat sebuah gua yang dalam. Namun, pintu masuk gua itu tidak besar. Hanya cukup untuk tiga hingga empat orang. Zwa Wen menatap tubuh gemuk Mayuji dan mendesah dalam hati. Mayuji sendiri setara dengan dua orang. Jika mereka berdua masuk bersama-sama, akan terlalu sempit. Namun, Zwa Wen juga sangat tertarik dengan pintu masuk gua. Setelah altar hancur, dia samar-samar merasakan aura energi murni melayang keluar dari kedalaman gua. Aura energi ini sangat murni. Pasti ada banyak pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat atas yang tersembunyi di bawahnya. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk. Keduanya memutuskan untuk menjelajahi pintu masuk gua misterius itu. Suara mendesing. Keduanya bergegas memasuki pintu masuk gua bagaikan embusan angin. Pintu masuk gua itu gelap gulita, dan mereka bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Saat keduanya masuk, mereka mendengar serangkaian lolongan. Mereka tahu bahwa pintu masuk gua itu dipenuhi oleh roh-roh jahat dalam jumlah yang sangat banyak. Sudut mulut Mayuji sedikit melengkung. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan energi aneh mengelilinginya. Seketika, roh-roh jahat di sekitarnya berteriak ketakutan, tidak berani mendekati Mayuji. Setelah mengusir roh-roh jahat itu, mata Mayuji yang malang dipenuhi dengan kesombongan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuawan, berpikir bahwa Zuawan harus berusaha keras untuk mengusir roh-roh jahat itu. Dia berharap dapat melihat Zuawan mempermalukan dirinya sendiri. 3956 Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia benar-benar memurnikan roh jahat untuk digunakannya sendiri. Ini sepertinya bukan teknik Grand Miss Primordial, bukan. Mayuji bergumam dalam hatinya sambil menatap Zuawan dengan ekspresi serius. Dia merasa tidak bisa melihat apa yang ada di dalam Zuawan lagi. Dia memiliki sepotong batu primordial Grand Miss, jadi dia telah memahami teknik primordial Grand Miss sebelumnya. Dia tahu bagaimana teknik primordial Grand Miss bekerja. Namun, meskipun cahaya ungu emas yang dilepaskan oleh Zuawan mengandung jejak teknik Grand Miss Primordial, itu bukanlah teknik Grand Miss Primordial sepenuhnya. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari teknik-teknik kuat lainnya. Mayuji tidak menyangka bahwa Zuawan tidak hanya mengolah teknik kabut agung primordial. Dia telah menciptakan tekniknya sendiri yang cocok untuknya. Teknik kultivasinya didasarkan pada teknik Grand Miss Primordial sebagai fondasinya. Ia terus-menerus menggabungkan teknik-teknik hebat lainnya untuk membentuk teknik kultivasi yang tiada taraf. Terutama Kitab Suci Universal Langit dan Bumi dan Kitab Suci Universal Pertumbuhan. Kedua teknik ini memungkinkan Zuawan untuk secara langsung memurnikan roh-roh jahat yang akan membantu kultivasinya. Ini adalah karakteristik yang sangat menantang surga. Zuawan tentu saja menyadari Mayuji mengintipnya, tetapi dia tidak keberatan. Mayuji sama seperti dia. Mereka berdua memiliki batu Grand Miss Primordial dan berasal dari sistem bintang primordial yang misterius. Mayuji memiliki lebih banyak rahasia daripada dia. Mereka berdua mengetahui rahasia mereka masing-masing, dan dia tahu bahwa Mayuji tidak akan begitu saja mengungkapkan rahasianya di depan orang lain. Tentu saja dia sama. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak roh jahat yang ada. Sejauh mata memandang, hanya ada bayangan roh jahat yang tak berujung. Ceritan memilukan terus terdengar di sekitar mereka. Ekspresi Zuawan tenang saat aura ungu emas di sekelilingnya berubah menjadi pusaran kecil. Setiap roh jahat yang mendekatinya diserap oleh pusaran tersebut, berubah menjadi energi paling murni yang memasuki titik akupuntur Zuawan. Energi yang bergejolak melonjak, dan Zuawan merasakan anggota tubuh dan tulangnya dipenuhi energi. Kultifasinya juga terus meningkat. Sejak Zuawan memperoleh teknik kultifasi primordial-primordial Chen dari Mayuji, kultifasinya tidak lagi terkekang, dan dia dapat terus berkultifasi. Tingkat kultifasinya awalnya berada pada tahap awal alam transformasi yinyang. Sekarang, saat ia masuk lebih dalam kegua, tingkat kultifasinya terus meningkat. Ia mendekati tahap tengah alam transformasi yinyang. Ini, ini semua adalah urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas. Setelah mereka berdua sampai di dasar, Mayuji melihat sekeliling dengan tak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Di dasar gua, ada sebuah gua yang sangat besar. Di dinding gua, sinar cahaya terang memancar keluar. Cahaya-cahaya ini mengembun menjadi naga-naga cahaya yang terus-menerus melingkar dan berenang di udara. Melonjak hingga ekstrim, mereka melonjak seperti gelombang pasang, menyerang wajahnya. Saat energi ini bersentuhan dengan tubuh Zuawan, mereka benar-benar mencair dan berubah menjadi tetesan cairan energi sebening kristal. Zuawan menarik nafas dengan santai, dan energi yang kuat mengalir ke tubuhnya, memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, dan meningkatkan kultivasinya. Setelah beberapa saat linglung, Zuawan dan Mayuji menerkam ke depan pada saat yang sama. Mereka mulai dengan gila-gilaan meraih urat-urat spiritual kekacauan tingkat atas yang tersembunyi jauh di dalam gua. Keduanya tampak menjadi gila saat mereka meraih pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat atas yang mereka lihat. Mereka tidak berhenti sama sekali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka berdua praktis telah mengosongkan semua urat spiritual kekacauan tingkat atas di dalam gua tersebut. Gua yang tadinya bersinar terang karena gemilangnya urat-urat spiritual, kini menjadi gelap dan suram. Mungkin masih ada harta karun yang tersembunyi di gua ini. Mata Mayuji berubah menjadi hijau, tetapi dia masih belum puas. Dia terus mencari di gua, mencari ke kiri dan ke kanan. Sebaliknya, Zuawan sangat tenang. Sambil mengumpulkan urat spiritual kekacauan tingkat atas, ia melepaskan yin divinity-nya untuk mencari seluruh gua. Selain urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas, tidak ada yang lain di gua ini. Zuawan melihat Mayuji masih mencari-cari di kiri dan kanan, dan bahkan memasuki kedalaman gua. Sebuah cahaya berkedip di matanya, dan dia diam-diam meninggalkan gua, terbang ke atas. Zuawan mengeksekusi seni gerakan Grand Miss dengan kecepatan penuh. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya bayangan ungu yang terlihat. Dia tidak pernah melupakan bukit kecil di dasar danau. Jika tebakannya benar, bukit kecil itu pastilah merupakan harta yang jauh lebih berharga daripada jantung bintang. Bagaimanapun, kemegahan ilahi yang dipancarkan bukit kecil itu sudah cukup untuk memaksa Zuawan dan Mayuji menggunakan senjata astral tingkat 5. Dari sini, dapat dilihat bahwa bukit kecil itu jelas tidak sederhana. Setelah meninggalkan gua, Zuawan segera memasang beberapa lapis perangkap di pintu masuk gua. Selama Mayuji keluar, dia pasti akan mengaktifkan perangkap tersebut. Setelah memasang perangkap, Zuawan bergerak cepat. Ia melewati dunia es, padang rumput biru, dataran tandus, dan akhirnya kembali ke pintu masuk gua awal mutlak. Pada saat yang sama, ia menghabiskan banyak waktu menyiapkan jebakan yang sangat rumit dan mengerikan di pintu masuk gua awal mutlak. Setelah selesai, Zuawan menunjukkan ekspresi puas. Dia meninggalkan gua awal mutlak dan tiba di tepi danau. Embryo pedang ungu emas itu bagaikan pengawal yang paling setia saat berputar di sekeliling tubuhnya. Memercikkan. Zuawan melompat ke danau tanpa ragu-ragu. Butiran debu cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti belatung, ingin membungkus Zuawan. Namun, bintik-bintik debu cahaya bintang ini terhalang oleh kipedang embryo pedang ungu emas. Mereka tidak bisa melewatinya sama sekali. Tak lama kemudian, Zuawan mencapai dasar danau dan melihat bukit kecil di dasar danau. Sejak bukit kecil ini kehilangan jantung bintang, bukit itu tidak lagi memancarkan kemegahan ilahi. Bukit itu tampak seperti bukit biasa. Namun, Zuawan dapat merasakan energi yang sangat mengerikan terpancar dari permukaan bukit kecil itu. Meskipun energinya tidak kuat, namun sangat menakutkan. Hal itu benar-benar membuat rambut Zuawan berdiri tegak. Mata Zuawan berkedip. Dia memanggil rohinnya dan mulai mengamati bukit kecil itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan embryo pedang ungu emas sebagai media untuk bersentuhan dengan bukit kecil itu. Dia berencana untuk langsung memurnikan bukit kecil itu dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Tetapi yang membuat Zuawan sangat terkejut ialah saat kekuatannya bersentuhan dengan bukit kecil itu. Bukit kecil itu tiba-tiba berdengung, lalu bagaikan seekor paus yang sedang menghisap air, bukit itu mulai menyerap tenaga dalam tubuhnya dengan liar. Mata Zuawan sedikit menyipit. Ia merasa tidak percaya. Kecepatan bukit kecil itu menyerap energi telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Daging dan darahnya benar-benar menyusut dengan cepat. Esensi, darah, dan energinya semuanya diserap oleh bukit kecil itu. Sial, jangan bilang aku akan terhisap sampai kering. Jantung Zuawan berdebar kencang. Ia ingin menarik tangannya, tetapi daya isapnya begitu kuat sehingga ia tidak bisa bergerak. Zuawan tidak berdaya. Ia tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Ia mulai menyerap dengan gila-gilaan banyak pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat atas yang baru saja diperolehnya. Dia hanya bisa terus menyerap energi pembuluh darah spiritual kekacauan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan daya isap dan akan benar-benar berubah menjadi mayat kering. Sementara Zuawan berada dalam kesulitan, Mayuji berjalan keluar dari kedalaman gua awal mutlak sambil mengumpat. Sungguh sia-sia perasaan Tuhan gendut ini. Tidak ada yang lain. Mayuji berjalan ke tengah gua dan menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak melihat sosok Zuawan dimanapun. Indra keilahiannya tiba-tiba terpancar keluar, tetapi sosok Zuawan tidak ditemukan dimanapun. Tidak bagus. Anak itu tidak pergi ke dasar danau di luar gua awal mutlak, kan? Sialan, dia benar-benar punya rencana di bukit kecil itu, ini tidak bisa dimaafkan. 3957 Ledakan Ledakan Sebuah ledakan dahsyat terjadi dari pintu masuk gua. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti riak berbentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tubuh gemuk Mayuji terhempas oleh energi ledakan. Ia berguling-guling seperti bola yang ditendang, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Sial, Zuawan, kau bajingan terkutuk, kau benar-benar menipuku. Mayuji berteriak dengan sedih saat ia menahan riak energi mengerikan dari perangkap itu. Ia mengumpat saat ludah beterbangan ke mana-mana. Setelah sekitar seperempat jam, ledakan perangkap itu akhirnya meredah, dan tubuh gemuk yang hangus tak tertandingi itu jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Mayuji merangkak berdiri. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan aroma daging tercium darinya. Untungnya, tubuhnya sangat kuat. Luka-lukanya berangsur-angsur sembuh setelah beberapa saat, dan dagingnya yang hangus tumbuh kembali. Wajah Mayuji tampak muram. Jebakan yang dipasang Zuawan di pintu masuk gua tidak terlalu menakutkan. Jika dia sudah bersiap sebelumnya, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Jebakan itu mungkin tidak akan bisa melukainya. Namun, dia terlalu percaya diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuawan akan melakukan trik kotor seperti itu padanya. Akibatnya, dia masuk ke dalam perangkap tanpa persiapan apapun. Tentu saja, hasilnya sangat tragis. Zuawan, dasar bajingan, kebenar-benar menipuku seperti itu. Bagus sekali, aku pasti akan membunuhmu. Setelah Mayuji mengumpat beberapa saat, dia akhirnya tenang. Setelah merapikan pakaiannya, dia meninggalkan tempat itu. Ketika melewati batas-batas berbagai dunia di gua awal mutlak, Mayuji sangat berhati-hati. Ia takut Zuawan telah memasang jebakan lain. Dia sangat memahami bajingan kecil Zuawan. Bajingan ini pasti tidak akan menipunya sekali saja. Selama dia bisa menipunya, bajingan ini pasti akan mencoba menipunya sampai mati. Dia bahkan tidak perlu membayarnya jika dia menipunya sampai mati. Mayuji telah melewati dunia es, dataran biru, dan dataran tandus. Namun, yang membuatnya bingung adalah ia tidak menemukan perangkap apapun di perbatasan berbagai dunia. Sepertinya orang ini sedang terburu-buru untuk mencapai dasar kolam. Dia berencana untuk menyingkirkan bukit itu, jadi dia hanya memasang perangkap. Mayuji bergumam pada dirinya sendiri. Kewaspadaan di hatinya juga sangat rileks. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu masuk akal. Kecepatannya juga menjadi jauh lebih cepat. Dia juga sangat cemas. Ketika dia merebut jantung bintang, dia melihat bukit kecil yang berisi jantung bintang. Dia berani menyimpulkan bahwa bukit kecil itu jelas tidak sederhana. Paling tidak, nilainya jauh lebih tinggi daripada Heart of Stars. Saat itu, karena Zouan hadir, dia terlalu malu untuk mengambilnya. Awalnya dia berencana untuk menjelajahi gua awal mutlak dan kemudian diam-diam menuju ke dasar kolam. Namun, yang tidak diduganya adalah Zouan juga menemukan bahwa bukit kecil itu tidak biasa dan bahkan telah pergi sebelum dia. Hal ini membuat Mayuji sangat kesal. Mengapa dia tidak memperhatikan Zouan ini dengan saksama saat itu? Setelah Mayuji meninggalkan dataran tandus, dia memasuki lorong menuju gua awal mutlak. Mayuji sedang memikirkan bukit kecil di dasar danau, jadi kecepatan larinya sangat cepat, hampir sampai pada titik di mana bahkan bayangannya tidak dapat terlihat. Setelah beberapa saat, Mayuji bergegas ke pintu masuk gua awal mutlak. Pandangannya masih tertuju pada kolam kecil yang tidak jauh dari pintu masuk gua awal mutlak. Terlihat raut wajah cemas di matanya. Ia tak sabar untuk segera menyelam ke dalam kolam dan mencapai dasar kolam untuk melihat apakah bukit kecil itu masih ada di dasar. Saya harap bukit kecil itu masih berada di dasar kolam. Benda ini milik Tuan Gendut ini. Zouan tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Mata Mayuji berubah menjadi hijau. Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Zouan. Dua dari tiga hati bintang telah diambil oleh Zouan. Batu primordial-primordial ketiga juga telah diambil oleh Zouan. Sekarang setelah dia mengincar bukit kecil itu, jika Zouan mengambilnya, bukankah dia akan menderita kerugian besar dalam perjalanan ke gunung bintang jatuh ini? Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Mayuji bergegas ke pintu masuk gua. Pada saat ini, ekspresinya berubah total. Ledakan-ledakan-ledakan. Di pintu masuk gua awal mutlak, jebakan yang dipasang Zouan sebelumnya diledakan sepenuhnya oleh Mayuji. Energi ledakan yang mengerikan menyapu seperti ombak, menenggelamkan Mayuji dalam sekejap. F-asteris cek. Kakeknya. Bajingan. Zouan, aku belum selesai denganmu. Ceritan melengking Mayuji bercampur kutukan berbisa bergema di pintu masuk gua awal mutlak. Dia benar-benar terlalu cemberut. Dia jelas telah jatuh ke dalam perangkap sekali, dan dia sangat berhati-hati. Namun dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap lagi tepat saat dia hendak meninggalkan gua awal mutlak. Sementara Mayuji yang malang terombang-ambing antara hidup dan mati akibat jebakan di pintu masuk gua awal mutlak, Zouan masih berada di dasar kolam. Tubuhnya keriput, kering. Kekuatan hisap dari bukit kecil itu terlalu mengerikan. Jika bukan karena dia terus-menerus menyerap urat-urat spiritual kekacauan kelas atas di dunia besar, dia pasti sudah berubah menjadi mayat tak bernyawa sekarang. Meski begitu, hampir 10.000 urat nadis spiritual kekacauan tingkat atas yang direnggutnya dari kedalaman gua awal mutlak hampir habis olehnya. Zouan merasa ngeri. Ia tahu bahwa ia akan berubah menjadi mayat kering dalam sekejap jika ia tidak mengisi ulang energinya. Memikirkan hal ini, secercah cahaya melintas di mata Zouan. Dia tahu bahwa setelah menyerap semua urat spiritual kekacauan tingkat atas, dia perlu menyerap inti bintang. Meskipun inti bintang sangat berharga, jauh lebih berharga daripada 10.000 urat spiritual kekacauan tingkat atas, Zouan tidak dapat ragu-ragu. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting. Akhirnya, semua urat spiritual kekacauan tingkat atas telah terkuras. Zouan tidak punya pilihan selain mulai menyerap energi inti bintang. Energi yang sangat murni. Mata Zouan berbinar tak percaya. Energi inti bintang sangat murni. Begitu memasuki tubuhnya, energi itu menyebar dengan cepat ke anggota tubuh dan tulangnya. Tubuhnya yang keriput justru menjadi lebih ternutrisi, dan kulitnya tampak lebih baik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Zouan juga memperhatikan bahwa daya hisap bukit kecil itu berangsur-angsur melemah. Zouan menghela napas lega. Dari kelihatannya, bukit kecil ini bukanlah jurang tanpa dasar. Dia hanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada bukit kecil ini setelah menyerap begitu banyak energinya. Akhirnya, daya hisap bukit kecil itu menghilang sepenuhnya. Kemudian, Zouan melihat bahwa ukuran bukit kecil itu berangsur-angsur menyusut, dan akhirnya berubah menjadi segel seukuran telapak tangan. Penampakan luar segel ini mirip dengan bukit kecil, dan di bagian bawah segel terdapat tiga kata sederhana namun agung, segel kaisar agung. Segel kaisar agung. Zouan bergumam pelan. Dia bisa merasakan aura yang sangat berat dan kuat dari segel ini. Aura ini jauh lebih kuat dari embryo pedang emas ungu di tangannya. Berdengung. Berdengung. Bas. Embryo pedang emas ungu yang berputar di sekitar Zouan mengeluarkan suara mendengung karena takut. Embryo itu bergetar seolah-olah takut pada segel di tangan Zouan. 3958. Zouan kebingungan. Mungkinkah segel kaisar agung masih dalam keadaan kacau, dan telah terbangun setelah menyerap energi dan esensi darahnya? Mungkinkah segel itu merasakan keintiman yang kuat terhadapnya? Meskipun Zouan tidak yakin alasan pastinya, karena stempel kaisar agung begitu dekat dengannya, tentu saja itu merupakan hal yang baik. Namun, ada satu hal yang membuat Zouan merasa tidak berdaya. Meskipun segel kaisar agung dekat dengannya, ia ditolak oleh roh artefak segel kaisar agung saat ia mencoba mengendalikannya. Seolah-olah segel kaisar agung tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Zouan menggelengkan kepalanya. Segel kaisar agung terlalu misterius, dan butuh waktu baginya untuk mengetahuinya. Lebih baik baginya untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Zouan bergumam pada dirinya sendiri saat dia terbang. Ia terus menyerap energi dari jantung bintang, dan dagingnya yang keriput mulai bersinar penuh vitalitas. Kulitnya juga menjadi lebih kemerahan. Tampaknya Mayuji benar, jantung bintang memang merupakan harta kultivasi terbaik. Energi yang terkandung dalam bagian kecil jantung bintang ini setara dengan 10 ribu urat spiritual kekacauan tingkat atas, tetapi kualitas energinya jauh lebih murni daripada urat spiritual kekacauan tingkat atas. Suara mendesing. Setelah Zouan terbang keluar dari kolam, daging dan darahnya telah pulih sepenuhnya. Dia tidak lagi tampak seperti mayat tak bernyawa. Pada saat yang sama, Zouan menemukan bahwa kurang dari sepersepuluh jantung bintang telah dikonsumsi. Sialan Zouan, kau benar-benar menyelinap ke dalam kolam untuk mendapatkan bukit kecil itu. Kau bajingan, bajingan hina, bajingan pengkhianat yang tak ada bandingannya, sampah yang pantas dipotong menjadi ribuan keping. Tepat saat Zouan terbang keluar dari kolam, dia mendapati tak jauh dari situ, bintangnya. Bola daging ini membuka matanya dengan susah payah dan melotot penuh kebencian ke arah Zouan sambil mengumpat dan mengumpat. Zouan menatap bola daging hangus itu dengan bingung dan bertanya, rekan Taois, siapakah Anda? Setelah lama terdiam, Mayuji akhirnya meledak. F asteris cek, dasar bajingan. Kau baru saja menipuku sampai mati, dan sekarang kau pura-pura tidak mengenalku. Kau sampah, kau bajingan, kau bajingan. Mayuji sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia segera mengeluarkan gelang merah di tangannya dan dengan keras menghantamkannya ke arah Zouan. Zouan bereaksi sangat cepat. Saat Mayuji mengeluarkan gelang merah, dia menggunakan teknik gerakannya dan mundur puluhan mil jauhnya. Jadi itu kakak Ma. Kakak Ma, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini padamu? Sungguh keterlaluan. Zouan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekecewaan. Mayuji sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bukankah semua ini karena bajingan sepertimu sehingga aku berakhir seperti ini. Ledakan. Dia memanggil gelang merah tua dan melemparkannya ke arah Zouan. Seketika, cahaya merah tua memenuhi langit, mewarnai seluruh langit dengan warna merah tua. Seolah-olah matahari terbenam di barat dan langit terbakar oleh api. Wajah Zouan sedikit berubah. Dia mengeluarkan embryo pedang emas ungu dan menebasnya dengan ganas. Garis-garis ki pedang emas ungu meledak keluar, mengembun menjadi tanda pedang mengerikan yang membentang di antara langit dan bumi. Keduanya bertabrakan dan seluruh gunung bintang jatuh berguncang hebat. Terjadi gelombang gempa bumi dan gunung-gunung berguncang. Sungguh mengerikan. Zouan mengeluarkan erangan teredam saat ia terlempar ke belakang. Dengan memanfaatkan kekuatan jatuhnya, ia dengan cepat mundur. Tubuhnya berubah arah dan melesat keluar dari jangkauan gunung bintang jatuh. Sebelum pergi, dia memanggil kembali embryo pedang emas ungu dan tertawa, Kakak Ma, jangan marah begitu. Hati-hati jangan sampai hatimu terluka. Kerjasama antara kamu dan aku hari ini sangat sempurna. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi di masa mendatang. Ma Yuji mengeluarkan erangan teredam dan juga mundur agak jauh sebelum menstabilkan tubuhnya. Ketika mendengar tawa Zouan, dia sangat marah hingga memuntahkan darah dan mengumpat, Bajingan, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Saat aku melihatmu di masa depan, aku akan menghajarmu sampai orang tuamu tidak mengenalimu lagi. Setelah Zouan meninggalkan gunung bintang jatuh, dia memasuki jurang gelap dan segera pergi. Dia tidak berani tinggal lama di sini. Meskipun Ma Yuji ditipu olehnya, kekuatannya masih ada. Sulit untuk menghadapinya. Tentu saja, dia tidak bisa terlibat dengan Ma Yuji terlalu lama. Setelah benar-benar meninggalkan jurang gelap, dia diam-diam meninggalkan tempat ini. Ketika dia sudah cukup jauh dari gunung bintang jatuh, dia mengeluarkan kapal suci dan menuju ke cara Frimanor. Setelah dia menyerahkan kendali kapal dewa kepada Xiaohei, dia langsung mengasingkan diri. Dia telah memperoleh metode kultivasi teknik primordial-primordial dan jantung bintang. Bukankah akan sia-sia jika dia tidak mengasingkan diri? Tiga hari kemudian, kapal dewa tiba di cara Frimanor. Gunung bintang jatuh terlalu jauh dari zona suci Hongwu. Tentu saja, mustahil menggunakan kapal dewa untuk terbang kembali ke zona suci Hongwu. Ada susunan teleportasi kuno di cara Frimanor. Itu cukup untuk membawa Zhuawan kembali ke Hongwu Sengzon. Setelah tiga hari berkultivasi, Zhuawan telah menyerap sepertiga dari Heart of Stars. Kultivasinya juga berhasil menembus tahap tengah alam transformasi Yin Yang. Kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Ketika kapal dewa Zhuawan mendarat di cara Frimanor, semua orang di Manor menjadi gugup. Semua orang menatap Zhuawan dengan kaget dan tidak yakin. Minta orang yang bertanggung jawab di cara Frimanor untuk keluar. Zhuawan mencibir dalam hatinya. Dia tentu tahu mengapa orang-orang ini begitu terkejut. Mereka pasti terkejut karena dia masih hidup. Suara Zhuawan tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh cara Frimanor bagaikan guntur. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berpakaian biru berjalan keluar bersama beberapa orang. Ketika dia melihat Zhuawan, wajahnya menjadi gelap. Dao Wen, kau memasuki gunung bintang jatuh bersama Tuan Tanah. Tuan Tanah dan yang lainnya belum keluar, tapi kamu keluar. Apa yang terjadi? Apakah kau meninggalkan Tuan Tanah dan yang lainnya? Teriak lelaki tua berbaju biru itu dengan dingin. Zhuawan mengenal lelaki tua berbaju biru itu. Ren Rong telah memperkenalkannya kepada Zhuawan. Dia adalah tetua kedua dari cara Frimanor. Kekuatannya berada pada tahap awal alam transformasi Domein Dewa. Ren Xiaoyao telah memintanya untuk tetap tinggal untuk menjaga Manor. Tuan Manor Ren sayangnya terbunuh di gunung bintang jatuh. Saya cukup beruntung bisa selamat. Sekarang misiku telah gagal, aku tidak berencana untuk tinggal di sini. Pergi dan aktifkan susunan teleportasi. Aku berencana untuk kembali ke Hongwu Sengson. Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua berpakaian biru itu menyipitkan matanya dan kemudian berteriak dengan marah, omong kosong. Tuan Tanah adalah seorang ahli di tahap tengah alam transformasi Domein Dewa. Tidak peduli seberapa mengerikan gunung bintang jatuh, ia tidak dapat membunuh Tuan Tanah dan yang lainnya. Pasti kaulah yang diam-diam menyerang Tuan Tanah dan yang lainnya dan mengubur mereka di gunung bintang jatuh. Berani sekali kau. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau murid Hongwu Sengson, kami tidak akan berani melakukan apapun padamu. Hari ini aku akan menjatuhkanmu. Setelah membunuhmu, aku akan melapor ke Hongwu Sengson dan menuduhmu melakukan kejahatan. Setelah mengatakan itu, mata lelaki tua berpakaian biru itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia segera menyerang Zua Wen. Sebelum Ren Xiaoyao pergi, dia telah memberitahunya bahwa setelah mereka memasuki gunung bintang jatuh, mereka berencana untuk membunuh Zua Wen di gunung bintang jatuh. 3959 Aura lelaki tua berpakaian biru itu bagaikan pelangi. Ia melayang di udara di hadapan Zua Wen seperti dewa. Ia menatap Zua Wen dengan mata penuh kesombongan dan penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zua Wen. Bagaimanapun, Zua Wen hanyalah murid luar dari Hongu Seng Son. Di matanya, Zua Wen seperti seekor semut. Mata Zua Wen berangsur-angsur menjadi gelap. Dia mengira Ren Xiaoyao punya rencana cadangan dan tidak akan berhenti sampai Zua Wen mati. Enyah. Kalau tidak, kau akan mati. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup sekarang. Zua Wen tidak ingin terlibat dengan tetua berjubah biru. Aura perubahan Yin yang tahap tengah melonjak keluar seperti badai dan melesat ke langit. Kekuatan Yin Yang yang mengerikan menyerbu dan membentuk pola Yin yang besar di atas kepalanya. Kelopak mata tetua berjubah biru berkedut. Aura yang dilepaskan oleh Zua Wen begitu mengerikan sehingga membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, tetua berjubah biru merasa sangat lega saat mengetahui bahwa Zua Wen hanya berada di alam perubahan Yin Yang. Itu hanya alam perubahan Yin Yang. Jadi bagaimana jika auranya kuat? Bagaimana dia bisa cocok untuknya? Mati. Mata tetua berjubah biru itu penuh dengan niat membunuh. Telapak tangan kanannya seperti gunung dan tiba-tiba menghantam dari langit. Suara gemuruh guntur bergema di seluruh langit di atas care frimanor. Banyak kultifator care frimanor telah bubar sebelum tetua berjubah biru itu bergerak. Mereka tidak berani mendekatinya. Saat sesepu berjubah biru itu bergerak, domain ilahi miliknya muncul di sekelilingnya. Wilayah kekuasaannya adalah Gurun Tandus. Gurun Tandus ini dipenuhi badai pasir mengerikan yang seakan-akan membentang di seluruh dunia. Zua Wen tersapu ke dalam domain ilahi ini. Ia segera merasakan tubuhnya memanas. Badai pasir yang dahsyat menyapu meninggalkan pemandangan kehancuran. Itu sangat mengerikan. Zua Wen berdiri di domain ilahi, tak tergerak. Pola yin yang di atas kepalanya berubah menjadi dewa yin yang. Kedua dewa itu menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan auranya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Zua Wen melangkah maju, auranya berat dan kuat, menyebabkan seluruh alam ilahi bergetar hebat. Kemudian, dia melesat keluar seperti anak panah dari busur, menembus badai pasir yang tak terhitung jumlahnya. Tetua berpakaian biru berdiri di udara di atas badai pasir. Tangan kanannya menepuk ke bawah, dan energi telapak tangan yang besar jatuh, menghantam ke arah Zua Wen. Zua Wen mendengus dingin, lalu meninju. Hantu senjata yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dan tangan energi itu hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Apa? Kamu hanya seorang kultifator transformasi yin yang, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lelaki tua berpakaian biru itu terkejut ketika tinju Zua Wen menghancurkan tangan energi itu menjadi berkeping-keping. Jejak ketakutan muncul di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Kurang pengetahuan. Tatapan mata Zua Wen dingin. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin saat ia muncul di hadapan tetua berjubah biru. Tinju kanannya tiba-tiba melesat dan menghantam wajah tetua berjubah biru itu. Tetua berpakaian biru itu masih dalam keadaan terkejut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi untuk menangkis serangan itu sebelum wajahnya ditusuk oleh tinju Zua Wen. Engah. Darah berceceran di langit. Kepala tetua berpakaian biru itu meledak, dan jiwa spiritualnya hancur. Dia berubah menjadi mayat tanpa kepala, jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tengah halaman Carefree Mountain Villa. Suara berat tubuh yang jatuh itu benar-benar membangunkan semua kultifator di Carefree Mountain Villa. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Tetua berpakaian biru adalah tetua kedua dari Carefree Mountain Villa. Dia adalah ahli sejati dari Carefree Mountain Villa. Bahkan tetua berpakaian biru pun terbunuh oleh pemuda ini dalam satu gerakan. Siapa lagi di Carefree Mountain Villa yang bisa menghentikan pemuda ini? Kau juga berpikiran sama dengan tetua ini. Kau pikir aku penyebab kematian kepala Villa Carefree Mountain Villamu, jadi aku pantas mati. Zua Wen melayang di udara, menatap semua orang di Carefree Mountain Villa. Semua kultifator yang menatapnya menundukkan kepala, tidak berani menatap Zua Wen. Hati mereka bergetar. Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tetua kedua bertindak sendiri dan bersikeras menyerang Anda. Anda benar-benar tepat untuk membunuhnya. Seorang pria setengah baya yang kekar tiba-tiba berlutut di tanah. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar tunduk pada Zua Wen dan tidak berani melawan. Saat pria ini berlutut, para kultifator lain di Carefree Mountain Villa juga berlutut di tanah, gemetar. Mereka tahu betul bahwa Zua Wen dapat dengan mudah membunuh tetua berpakaian biru itu. Tentu saja, dia juga dapat dengan mudah menghancurkan seluruh vila gunung Carefree. Zua Wen menatap semua orang. Melihat mereka berlutut dan menyembahnya, hatinya tenang seperti sumur kuno. Begitulah dunia ini. Jika Anda kuat, Anda adalah aturannya. Jika Anda kuat, Anda dihormati. Jika Anda kuat, Anda adalah segalanya. Aku ingin menggunakan formasi teleportasi kuno dari vila gunung bebas. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Pria parubaya yang pertama kali berlutut itu segera mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi menjilat. Ia berkata kepada Zua Wen, Tuan, saya dapat membantu Anda mengaktifkan formasi teleportasi kuno. Zua Wen menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku akan memanfaatkanmu. Dengan itu, Zua Wen mendarat di samping pria parubaya itu. Dia mengangkatnya dan terbang ke halaman besar di kedalaman Carefree Mountain Villa. Pelataran ini adalah tempat di mana formasi teleportasi kuno milik Carefree Mountain Villa berada. Halaman itu dingin dan suram. Tidak ada seorang pun yang terlihat kecuali formasi teleportasi kuno di tengah halaman. Pola berbintik-bintik pada formasi teleportasi kuno menunjukkan usia dan perubahannya. Aktifkan Formasi Teleportasi Kuno Zua Wen memberi instruksi. Pria parubaya itu segera menganggup dan membungkuk. Dia mengeluarkan beberapa batu roh kekacauan bermutu tinggi dan meletakkannya di alur di samping formasi teleportasi kuno. Kemudian, tangannya membentuk segel rumit untuk mengaktifkan formasi teleportasi kuno. Dalam sekejap, formasi teleportasi kuno yang redup itu menyala dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Untayan pola hukum membentuk rantai yang melingkari formasi teleportasi kuno itu. Cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit dan sulit untuk dilihat secara langsung. Tuan, formasi teleportasi kuno sudah siap. Pria parubaya itu tersenyum mengjilat. Zua Wen menganggup dan melangkah ke formasi teleportasi kuno. Kemudian, pria parubaya itu mengaktifkan formasi teleportasi kuno. Dalam sekejap, formasi teleportasi kuno memancarkan cahaya putih menyilaukan yang membumbung tinggi ke langit. Setelah cahaya putih itu menghilang, formasi teleportasi kuno kembali normal. Zua Wen, yang berdiri di tengah formasi teleportasi kuno, tidak terlihat dimanapun. Akhirnya aku mengusir bintang jahat itu. Pria parubaya itu menyeka keringat di dahinya dan tersenyum kecut. Dia benar-benar takut Zua Wen akan membantai seluruh Carefree Mountain Villa karena marah. Sekarang setelah Zua Wen pergi, pria parubaya itu akhirnya bisa bernapas lega. Zua Wen merasakan tubuhnya bergerak maju mundur dengan kecepatan tinggi, dan sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika rasa mati rasa itu menghilang sepenuhnya, Huang Xiaolong mendarat di tanah. Dia membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di formasi teleportasi kuno Hongu Sengson. Itu kamu. Pria tua yang menjaga formasi teleportasi kuno itu menggigil saat melihat Zua Wen. Ketakutan melintas di matanya. Orang tua ini adalah orang yang bertanggung jawab mengangkut Zua Wen ke Carefree Mountain Villa saat dia pertama kali meninggalkan Hongu Sengson. 3960. Zua Wen mengabaikan lelaki tua itu dan berjalan langsung keluar dari lingkaran teleportasi kuno. Dia tidak berencana untuk pergi ke Aola Missy. Meskipun dia telah memperoleh Heart of Stars, itu tidak sesuai dengan isi misi, jadi dia gagal dalam misi tersebut. Namun, dia tidak peduli. Dia memasuki Gunung Bintang Jatuh bukan untuk misi, tetapi untuk Batu Primordial. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Dia tidak hanya memperoleh Batu Primordial-Primordial, tetapi dia juga memperoleh Segel Kaisar Tai dan Dua Hati Bintang. Nilai hadiah ini jauh lebih tinggi daripada hadiah karena menyelesaikan misi. Ketika Zua Wen kembali ke Gunung Sekte Luar, dia kebetulan melihat Li Xinbing dan Ziling turun dari gunung. Ketika kedua gadis itu melihat Zua Wen, mereka terkejut dan senang. Saudara Dao Wen, kamu kembali dengan selamat. Mata indah Li Xinbing berbinar. Zua Wen mengangguk. Ia menatap kedua wanita itu dengan bingung dan bertanya, adik-adik, kalian mau kemana? Ziling tersenyum dan berkata, kita akan pergi ke Alun-Alun Hongu. Kakak, mungkin kamu tidak tahu, tetapi turnamen Sengzon keempat akan segera tiba. Kali ini, Alun-Alun Hongu akan mengadakan turnamen internal. Hongu Sengzon berencana untuk memilih 10 murid luar biasa dari murid Sekte Dalam dan Sekte Luar untuk pergi ke King Luan Sengzon untuk berpartisipasi dalam turnamen. Li Xinbing juga cukup bersemangat. Kudengar jika kita tampil baik di turnamen Sengzon keempat, Sekte Luar kita akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke Sekte Dalam. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Dia tidak tertarik pada Sengzon keempat. Turnamen Sengzon keempat adalah kesempatan terbaik bagi Zua Wen untuk menyelamatkan Hong Sen Wu. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Kakak senior Dao Wen, kekuatanmu sangat kuat. Jika kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 4 Sekte Suci ini, kamu pasti akan bersinar. Ziling mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh harap. Li Xinbing juga menatap Zua Wen dengan penuh harap. Baik dia maupun Ziling tahu betapa kuatnya Zua Wen. Bahkan sebagian besar murid inti Hong Wu Sengzon belum tentu sebanding dengan Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi ke kompetisi bela diri Sengzon keempat. Aku baru saja memahami sesuatu, jadi aku berencana untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dengan itu, Zua Wen mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu dan melanjutkan pendakian. Li Xinbing dan Ziling tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tidak menyangka Zua Wen tidak akan berpartisipasi dalam turnamen bela diri 4 Sengzon. Ini adalah kesempatan besar bagi seekor ikan mas untuk melompati gerbang naga. Namun, kedua wanita itu juga tahu bahwa begitu Zua Wen memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk membujuknya. Ketika mereka memikirkan hal ini, kedua wanita itu mendesah pelan dan meninggalkan gunung pelataran luar. Setelah Zua Wen kembali ke gua, ia mulai berkonsentrasi menyerap energi jantung bintang. Dia memperkirakan bahwa setelah menyerap sepenuhnya energi jantung bintang, kultivasinya seharusnya dapat mencapai puncak perubahan Yin Yang, dan bahkan mungkin perubahan alam dewa. Selama bulan berikutnya, Zua Wen pada dasarnya tinggal di dalam gua dan berkultivasi. Selama periode ini, Ziling dan Li Xinbing datang berkunjung beberapa kali, tetapi ketika mereka melihat Zua Wen tidak keluar dari pengasingannya, mereka pergi dengan kesal. Bahkan Luo Lingyu pernah datang mengunjungi Zua Wen. Pada hari ini, Zua Wen perlahan membuka pintu gua. Matanya bersinar terang, dan ada aura halus dan luas di sekelilingnya. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama sebulan dan menyempurnakan hati bintang, aku masih belum bisa menembus perubahan alam dewa. Zua Wen menggelengkan kepalanya, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Setelah menyerap energi jantung bintang pertama, kultivasinya baru mencapai puncak perubahan Yin Yang. Sekalipun dia tidak dapat menerobos perubahan alam dewa, Zua Wen dapat merasakan bahwa dia sudah sangat dekat dengan perubahan alam dewa. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia berada di puncak perubahan Yin Yang. Harus dikatakan bahwa dia telah mengambil setengah langkah ke alam dewa. Dia seharusnya setengah langkah ke alam dewa. Kekuatan Zua Wen telah mencapai tingkat yang tak terduga. Dia tidak perlu bergantung pada embryo pedang emas ungu untuk melawan ahli perubahan alam dewa tingkat puncak, dan dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikan kekuatan tempurnya. Setelah keluar dari pengasingannya, Zua Wen berencana menuju ke lembah tempat hutan mantra Ucapan Agung berada untuk mencari gurunya, San Ling Yun. San Ling Yun telah memberitahunya bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencari seluruh seratus wilayah dengan teknik bahasa jiwa. Namun, dia membutuhkan 10.000 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat atas untuk melakukannya. Konsumsi semacam ini sungguh mengerikan. Meskipun Zua Wen telah menemukan 10.000 urat spiritual kekacauan tingkat atas, ia telah menghabiskan semuanya. Namun, ia masih memiliki hati bintang. Dengan gelombang energi dari jantung bintang, efeknya jauh lebih baik daripada 10.000 urat spiritual kekacauan tingkat atas. Jika San Ling Yun menggunakan jantung bintang, dia akan dapat menggunakan teknik bahasa jiwa yang lebih kuat untuk menemukan lokasi Moyan dari Wuxiang. Ketika Zua Wen berjalan keluar dari puncak gunung sekte luar, berencana meninggalkan Hongu Sengzon, dia secara kebetulan bertemu Luo Ling Yu di pintu masuk Sengzon. Luo Ling Yu berjalan di samping seorang pria dan wanita dengan ekspresi hormat dan pendiam di wajahnya. Zua Wen menatap pria dan wanita itu dengan ekspresi tercengang. Dia juga mengenal kedua orang ini. Wanita itu tak lain adalah Jing Lian Meng, yang berjalan bersama Luo Ling Yu di lapangan Hongu. Wajah Jing Lian Meng dingin, dan dia sangat sombong. Dia memandang semua orang dengan jijik, seolah-olah dia adalah dewa yang agung dan perkasa, dan semua orang hanyalah manusia biasa yang tidak berguna. Pria lainnya adalah Dao Kompanion Jing Lian Meng, Mo Hong Suan. Ia juga murid nomor satu sekte dalam Blue Luan Seng Son. Kekuatannya luar biasa, dan konon ia telah mencapai setengah langkah transformasi alam dewa. Pada saat yang sama, Zua Wen juga melihat kelompok Blue Luan Seng Son tidak jauh dari pintu masuk. Sebuah kapal dewa besar berdiri tidak jauh dari sana, dan tampaknya kelompok Blue Luan Seng Son berencana untuk pergi. Di depan kelompok Seng Son Luan Biru adalah kelompok Seng Son Hongu. Pemimpin kelompok Hongu Seng Son adalah tetua balai gajah naga, Pei Sang Long. Pelatihan masuk Hongu Seng Son dipimpin oleh Pei Sang Long. Saudara Pei, kita berpisah di sini. Murid luar dan dalam Hongu Seng Son Anda tidak buruk. Blue Luan Seng Son kami telah mendapat banyak manfaat kali ini. Pemimpin kelompok Blue Luan Seng Son adalah seorang lelaki tua. Ia tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Pei Sang Long. Ekspresi Pei Sang Long tidak bagus. Murid nomor satu sekte suci Luan Biru, Mo Hongsuan, telah mengalahkan hampir semua murid sekte suci Hongu mereka. Wajah Hongu Seng Son telah benar-benar dipermalukan. Pada saat yang sama, Pei Sang Long sangat khawatir. Dalam waktu sebulan, kompetisi empat Seng Son akan dimulai. Bahkan Seng Son Luan Biru telah menghasilkan Mo Hongsuan yang begitu kuat. Anggota Seng Son lainnya juga tidak akan lemah. Apakah Seng Son Hongu mereka akan berakhir di bawah? Adik Dao Wen. Luo Lingyu, yang berdiri di samping Jing Lian Meng, melihat Zua Wen berjalan keluar dari pintu masuk sekte. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyapa Zua Wen dengan gembira. Jing Lian Meng dan Mo Hongsuan mau tidak mau melihat ke arah Zua Wen. Mo Hongsuan hanya melirik Zua Wen sekali sebelum mengalihkan pandangannya. Zua Wen mengenakan seragam murid sekte luar, dan auranya samar-samar terlihat. Di matanya, sampah semacam ini bahkan tidak pantas untuk dilirik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!